Bapak Jokowi ini adalah presidennya rakyat Indonesia. Maka berulang kali saya katakan bahwa barulah dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo, kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur baru bisa merasakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu ada. Bapak Presiden Jokowi Bapak Presiden Jokowi ini adalah tempat jualan ikan. Sekarang pantai marini sudah bagus sih, soalnya tahun kemarin saya ke sini seperti ini, waktu itu masih jadi pelabuhan. Sudah ganteng, tampaklah tampan, Bapak Jokowi jadi bintang. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan, tol yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak memakan asfal? Kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Apapun cacian, binaan, saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Salve, Homsbastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang K77. Baik, teman-teman, video pembahasan saya kali ini, saya akan membahas bagaimana berkembangnya kota Labuan Bajo di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau ada teman-teman yang mungkin menonton video ini yang pernah pergi ke Labuan Bajo pada tahun 2000-an ke bawah atau pada tahun sebelum Bapak Presiden Joko Widodo memimpin, tentunya teman-teman akan merasa kaget dan heran bagaimana Labuan Bajo yang sekarang benar-benar berbeda dengan Labuan Bajo yang dulu. Labuan Bajo yang sekarang seperti yang teman-teman lihat pada video ini. Itu sungguh berbeda. Bagaimana kita lihat Labuan Bajo ini nampak seperti sebuah kota besar. nampak seperti sebuah ibu kota provinsi. Tetapi sebenarnya Labuan Bajo ini hanyalah sebuah ibu kota dari Kabupaten Manggerai Barat. Nah, apa yang menjadikan Labuan Bajo ini sebegitu menarik, sebegitu indah dipandang mata, teman-teman? Ya, pemerintahan Indonesia melalui Bapak Presiden Jokowi Dodo tentunya memberikan prioritas khusus kepada pembangunan di Labuan Bajo. Karena Labuan Bajo ini merupakan salah satu destinasi wisata yang tentunya sangat mendunia dengan komodonya. Maka tidak kira Bapak Jokowi ini menjadikan Labuan Bajo atau destinasi wisata di Labuan Bajo ini sebagai Bali keduanya Indonesia. Ya, mungkin selama ini para wisatawan asing itu mereka hanya tahu Bali saja, teman-teman. Bali terus ada Lombok. Memang Labuan Bajo kalau kita berbicara soal wisatawan memang dari dulu sih. Cuman intensitas para wisatawan itu itu lebih tinggi. yang untung sekarang ya. Dan kita melihat bagaimana tempat-tempat yang disulat oleh Kementerian PUPR di mana semua tempat-tempat ini direnovasi. Mereka menata kawasan Labuan Bajo ini mulai dari kawasan Marina terus ada Bandaranya juga lalu ada Pelabuhan Peti Kemas yang dipindahkan ke luar kota. Nah, itu semata-mata hanya untuk agar kapal-kapal PINISI itu terlihat lebih rapi dan indah teman-teman. Saya dulu sempat pergi ke Labuan Bajo waktu saya mau pergi ke Bali itu jalan darat dengan menggunakan ekspedisi. Dan saat itu Labuan Bajo masih kumuh. Sangat-sangat kumuh sekali. Itu pada eranya Bapak Presiden SBY saat itu. Dan memang Labuan Bajo saat itu ya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa. Namun sekarang kalau kita lihat termasuk saya sendiri juga ketika Labuan Bajo ini sudah berubah belum sempat ke sana sih. Tapi kalau melihat dari video ini rasanya pingin ke sana lagi. Cuman waktunya ini yang belum ada. Nah mungkin bagi teman-teman yang hobinya traveling Labuan Bajo ini bisa menjadi tujuan wisata dari teman-teman. Karena memang alamnya yang begitu bagus pemandangannya yang begitu bagus dan masih alami pula. Ditambah lagi sudah ditatah dengan rapih oleh pemerintah pusat. Sebegitu perhatiannya Bapak Jokowi terhadap masyarakat di Nusa Tenggara Tibur lebih khususnya masyarakat di Labuan Bajo. Ini menunjukkan bahwa Bapak Jokowi ini adalah Presidennya Rakyat Indonesia. Maka berulang kali saya katakan bahwa barulah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur baru bisa merasakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu ada. Kenapa? ya karena ditunjukkan dengan pembangunan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur teman-teman. Ya saya harap teman-teman tidak bosan kalau saya membahas tentang pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Ya hal-hal baik seperti itulah yang perlu kita sampaikan agar masyarakat bisa tahu terlebih khusus para kadrun-kadrun para nyinyirikus-nyinyirikus yang selama ini mereka selalu menganggap remeh bahwa Bapak Presiden Jokowi ini tidak berbuat apa-apa. Ya kita tunjukkan hal-hal seperti ini teman-teman supaya mata mereka itu bisa terbuka oh ini loh ternyata ada ternyata apa yang kita pikirkan selama ini salah ya seperti itu kita hanya bisa melawan orang-orang seperti itu dengan menunjukkan bukti atau hasil kerja yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi bersama timnya maka tidak heran kalau utang Indonesia itu membengkak yaitu semua semata-mata Bapak Presiden Jokowi membuat dasar atau fondasi bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang agar tidak bekerja keras lagi seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo artinya nanti ketika pemimpin berikutnya ya mereka tinggal melanjutkan semuanya toh sudah dibuat oleh Bapak Jokowi teman-teman jadi kalau baru-baru ini saya melihat ada emak-emak yang yang mengatakan bahwa pemimpin ini pemimpin yang tidak cinta dengan rakyat sampai menangis-menangis dan lucunya lagi akhir matanya tidak ada teman-teman entah emak-emak ini dibayar berapa ya tentunya kemajuan Labuan Bajo ini tidak terlepas dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi teman-teman dan itu kita tidak bisa pungkiri dan itu fakta bahwa bagaimana Labuan Bajo ini seperti kota-kota di luar negeri maksud saya cara pemerintah menahta kawasan-kawasan wisata di Labuan Bajo itu seperti itu bahkan hotel-hotel juga itu juga seperti di luar negeri teman-teman baik teman-teman saya kira sampai disini video saya jika video ini berkenan di hati teman-teman silahkan teman-teman share atau bagikan ke komunitas teman-teman semua saya juga ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sampai saat ini masih tetap setia menonton channel ini tanpa kalian channel ini tidak bisa berbuat apa-apa karena kalian lah maka channel ini masih bisa berdiri channel ini masih bisa memberikan atau menyajikan berita-berita yang tentunya menarik untuk disimak selamat menikmati